Oke teman-teman, selamat datang lagi di gameplay dari Game Garden of Banban Part 2 Oke, jadi kita akan melanjutkan gameplay kita yang sempat tertunda kemarin guys Karena durasinya udah lama banget, panjang banget Jadi kita harus stop dulu dan kita lanjutkan hari ini So ya, seperti apa cerita kelanjutan dari Game Garden of Banban yang mana Aku gak tau sama sekali guys Dan aku juga belum sempat mencari lagi guys ya So ya, ya gak sempat guys pokoknya udahlah main aja lah ya kan Let's go Kalau gak salah kemarin kita itu dari yang ini ya Ngikutin si Red ini guys ya Siapa sih namanya ini guys, lupa aku Nah kalau gak salah ada ini ada Jumbo Joss datang guys Dia ngambil kayak, apa ya itu? Bola bowling? Bola bowling, hey Jumbo Joss, jangan makan bola bowling Ya ampun, nanti kamu keselak nanti Aduh, meningso ya kan guys Jumbo Joss, jangan makan Ya kan udah dibilangin guys Mucil sih ya kan gak bilang Enggak mau dengar Itu pasti jebakan yang dibuat oleh Sheriff Josh yang malang, aku tidak bisa membayangkan betapa membingungkannya hal ini baginya Oke, jadi itu di jebak guys ternyata Dan aku gak tau kenapa Sheriff itu menjebak monster-monster ini guys ya Itu tidak terkunci saat terakhir kali aku berada di sini Tidak terlalu sulit untuk membukanya bukan? Ya gimana? Kalau gak sulit terus gimana? Coba buka ya kan? Dicari, mati atau hidup? Hmm, ini kan burung kita guys Oh, pintu ini, oke Piyik kita kenapa dicari guys? Kenapa Piyik kita dicari? Padahal kan Piyik kita itu adalah monster yang baik guys Kenapa dicari? Siapa yang mencari? Oke, tombol kirimauce untuk menggunakan mainanmu Hmm, mainan apa? Mainan apa ini maksudnya guys? Aduh, oke berarti di sini ada mainan ya Hmm, mana mainannya? Mana, aku pengen bermain-main guys Oh, inikah mainannya? Wow, eksperimen gagal apa ini guys? Kenapa? Serem banget Kenapa kayak poppy playtime bentuknya ya? Kayak iya, kayak boneka poppy playtime guys Panjang-panjang tangannya ya Eh, gimana sih ini? Oke Kita dapet Wow Wow, kamu baru saja datang ke sini mencuri milik kami lalu pergi Kalian semua manusia sama aja Pencuri tanpa rasa malu Siapa guys yang ngomong itu? Keserakahanmu tidak mengenal batas Hanya bisa dikontrol dalam hitungan menit Guys, kita dituduh mencuri Kau boleh memiliki mahkota itu Aku tidak peduli Tapi bisakah setidaknya aku mendapatkan tepuk tangan Untuk puisi kecilku boleh? Eh, yang ngomong siapa sih? Jangan dengarkan pria di sana Yang dia pedulikan hanyalah puisinya Guys, siapa sih yang ngomong? Akan kutunjukkan sesuatu yang benar-benar mengesankan Sebuah trik sulap Buka jalan Ya, apa yang mau dibuka guys? Apa ini? No, 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 no Sepertinya aku pantas dapat tepuk tangan untuk itu Siapa sih yang ngomong? Siapa yang ngomong guys? Hei, kalian jangan aneh gitu dong Please dong, jangan aneh dong Siapa yang ngomong guys? Oke Gak mau dibuka Loh, buka men, buka Oke, let's go Yeay, buka-buka pintunya Buka pintunya Oke, permainan macam apa ini guys? Let's go Ternyata ini tuh ada fungsinya ya Oke, coba dari sini Yeay Ah, seperti itu Oke, oke Lanjut, lanjut Mana lagi guys? Kesini, kesini Benar Dua Oke, yeay Habis itu tiganya mana guys? Oh, tiganya yang disini guys Coba disini Oke Oke, yeay Udah dua guys Lanjut, lanjut, lanjut Kita kesini Kesini lagi Nah, habis itu kita kesini Oke, udah tiga guys Lanjut Berarti ini yang terakhir ya Ikut mami, ikut mami Sini nak, sini nak Sini Sini Sini, sini Aduh, dia tuh harus dilurus-luruskan dulu guys ya Capek deh Oke, ayo Let's go Sini Sini Oke, lanjut Ini yang terakhir guys Pasti bisa Yuk Nah, terbuka guys Kita lihat ada apa Uh Apa ini ternyata? Oh, kunci Oke lah Kalau kayak gitu Itu berarti ini kunci yang tadi kita harus buka bersama Red guys ya Bersama Ban-Ban Let's go Let's go guys Kita naik Wuh Gelap sekali guys ya disini ya Oke Hey Red Apakah udah lama menunggu? Sorry, sorry ya Tadi disana banyak banget masalahnya tau gak sih? Ribet banget Pintu lain? Sepertinya pintu yang kedua ini tidak membutuhkan kartu kunci Terus? Jadi gimana? Kalau gak butuh kunci terus butuh apa? Guys, ini apa maksudnya sih guys? Oh, gini Guys, aku gak tau jadi aku lihat youtuber lain katanya tuh begini sih guys Katanya begini 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 Nah, gak tau guys itu Itu gimana ceritanya Aku gak tau aku lihat youtuber lain ya Oke, kita udah berhasil masuk Sebelum kita mengambil bagian lift Ada sesuatu yang perlu aku lakukan terlebih dahulu Aku harus menyerahkan penipu ini kepada seseorang yang sangat dekat denganku Kau yang melakukan kehormatan itu Bentar, bentar Siap Apa itu guys? Ini yang mau diserahkan ini guys Ini yang mau diserahkan robot ini yang mau diserahkan sama temannya dia Dia pasti sangat kesepian Tapi aku membawakannya teman baru Waduh Guys Robot ini dibikin tumbal Sekarang kita tunggu Apa itu temanmu? We can't let nap nap take him Loh, gimana sih? Oh my god guys Nap-nap mengambil teman kita Si robot itu No Terus tadi itu sebenernya maksudnya apa? Katanya mau untuk temannya Tapi pas diambil malah dikejar Ini gimana sih si Red ini pelan-pelan banget guys Ini gimana sih? Aku gak bisa lari cepet Red Red Yah Sengaja banget Sengaja banget Kampret Sengaja banget Dia ninggalin aku guys Yah 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 Ah Ah Loncat gak kita? Uh Uh guys Hampir Yeay Akhirnya aku bisa parkur ya Aku sudah mencoba memberi Memperbaikimu berkali-kali Tapi Kau tidak bisa diperbaiki Sudah cukup Cukup Oke guys Sekarang Wah Wah Waduh Jangan bunuh Red Jangan bunuh Red Nap-nap Jangan bunuh Red 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 Kenapa kamu jadi kayak gitu? Oh my god Guys Red Apa yang terjadi? Red Kamu kenapa? Kamu tadi kayaknya berubah jadi monster Aku bisa mengendalikannya Aku tahu aku bisa Oh my god guys Jadi kalau dia Dia kerasukan Dia gak bisa Aduh Oke oke Bagian lift seharusnya ada di sekitar sini Oke Red Tapi Sumpah kamu tadi tuh mengerikan banget Lebih mengerikan daripada nap-nap guys ya Nap-nap tadi tuh Gak terlalu mengerikan Cuma Red itu tadi mengerikan banget guys Mukanya Oh mungkin ini bagian dari liftnya guys Oh ini robot yang diambil tadi Hahaha Kesian sekali kamu nak Oke ini darahnya kah guys? Apa kencingnya dia sih guys? Kok darahnya warna hijau ya? Aneh kali lah Jadi ini aku sekarang balik sendirian nih Red Aku sendirian nih Gak ditemenin kamu nih Serius? Aduh guys Masa kita sendirian sih? Mengerikan sekali men Liftnya mana guys? Wah Kaget aku Aduh apa-apaan sih Ini kan cucu Charles gak sih guys? Muka cucu Charles gak sih? Pas jadi hantu Ya gak? Eh bukan ya Ih kok gede banget Kayak balon guys Dia gerak gak sih? Dia kayaknya gerak loh Kayak gerak menjauh gitu guys No way Semoga gak ada jump scare ya Ih Suaranya guys Serem banget sumpah Oke guys Kita let's go Balik kemana nih? Kita balik kemana nih guys? Cliff kan? Cliff kan? Oke kita kembali ke housing sector guys ya Let's go Sendirian nih? Eh serius sendirian guys ya? Aku masih penasaran sih Aku ini nih ibu-ibu atau bapak-bapak sih guys Yang nyari anak ini Tapi biasanya yang peduli anak tuh ibu-ibu sih Ya mungkin aku cewek guys ya disini ya Oke lah kita udah sampai Turun 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 Nice Oke guys kita udah sampai Dan kita akan Memperbaiki liftnya Wuuu Suara disini itu tuh Selalu renyah Seperti ini guys ya Musiknya tuh kayak musik-musik kerajaan Ya emang karena ini kerajaan guys Piyik Akhirnya kita ketemu sayang Pasti kalian menunggu ku kan Cucu 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 Sini kugendong Sini kugendong Kok gak bisa digendong sih guys Gak bisa digendong guys Itu dua dari Itu dua dari tiga Kerja bagus kawan Apa? Baru dua guys Baru dua dari tiga What? Jadi masih ada dua lagi Eh masih ada satu lagi guys Aduh Oke lah kalau kayak gitu kita akan bicara ke ratunya guys Semoga ratunya langsung punya alatnya Jadi kita gak usah mudah mandir cari-cari men Yang mulia aku kembali Tolong berikan petunjukmu yang mulia Selamat datang kembali Aku harap perjalananmu tidak sia-sia dan liftnya sedikit lebih berguna Kita sudah hampir menyelesaikannya Aku berdoa untuk keselamatan anak-anak yang sedang kau cari Oh baik banget guys Saat kau menemukannya Bisakah aku meminta bantuanmu? Oke apa itu? Bisakah kau mencoba dan sesekali datang berkunjung? Sudah lama sekali kami tidak kedatangan tamu Yang tak bermaksud menyakiti kami Tolong pertimbangkan permintaanku Setelah itu aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi Oke ratu Oke selain itu tampaknya lebih banyak temanmu yang telah tiba Jika kau ingin menunjuk menjenguk mereka Oke guys Satu bagian terakhir dari lift yang masih tersisa Dan itu dimana? Ratu Kamu berbicara ini bukan untuk mengasih tau aku dimana alat itu ratu Ratu aku Aku serius ratu Aku memerlukannya Jangan basa-basi doang dong ratu Apa yang harus kita cari guys? Kemana lagi kita harus pergi ratu? Ah ratunya tidak berguna ternyata guys Hahaha Apakah kita harus kesini guys? Aku gak tau Ya ampun itu taik masih disini guys Warna hijau lagi Ini adalah entry pertama dari apa yang kusebut sebagai Arsip Totster WDI mana semua informasi dikumpulkan tentang penjahat akan dicatat Penjahat nomor satu Siput Ditangkap di dekat gerbang depan kerajaan saat aku sedang berpatroli Siput ditangkap saat bersembunyi di dalam cangkangnya Dan sejak saat itu ia tetap bersembunyi Awalnya hanya dikira kulit kerang yang kosong Sampai terdengar suara tangisan yang pelan dari dalam kerang Semua upaya untuk menyakinkan Siput agar meninggalkan cangkangnya telah gagal Alasan dari kesusahan yang luar biasa ini belum diketahui Tetapi aku punya teori Penjahat ini tidak berasal dari sekitar sini Jadi ada kemungkinan bahwa lingkungan asing yang tidak bersahabat inilah Yang menyebabkan perilaku tidak wajar ini Lebih banyak pemburuan segera Oke Oh jadi ternyata ini yang aku kiratai ini guys Ini ternyata Siput ya kan Alias si siapa? Snelly? Snelly? Oh gak tau lah pokoknya itu guys Nah itu ternyata dia itu ditangkap di kurung disini Gara-gara dikira penjahat guys Dan oke ini Kita coba ya Ini adalah entry kedua ke Arsip Toaster Penjahat nomor dua Seorang guru Ditangkap di dekat lift yang turun dari lantai tiga Dimana seorang manusia juga ditangkap sebelumnya Wow Tidak seperti Siput Guru itu sangat tidak ramah padaku Ia menyebut seorang siswa yang hilang dari kelasnya sebagai alasan ia berada disini Berbagai upaya gagal untuk melarikan diri telah direkam Tetapi tampaknya dia akhirnya menyerah Berbagai benda diperkenalkan untuk memenangkannya Menenangkannya dan hanya beberapa pin bowling yang tampak berhasil Oh jadi guru itu sudah dipojok sambil menenangkan diri Mengulang kalimat Aku tidak boleh terlambat pada dirinya sendiri berulang kali Benar-benar kasus yang menarik Oke jadi dia ini adalah seorang guru guys Guru dari taman kanak-kanak dari anak kita yang hilang ini Dan dia itu semenjak anak kita menghilang guys Dia itu dikurung disini guys Dan kenapa ya Kenapa dia jadi dikurung guys ya Ya pokoknya dia berperilaku Ini adalah entry ketiga ke Arsip Toaster Penjahat nomor tiga dan empat Burung-burung ditangkap dengan cara dipancing di dalam sel tahanan mereka saat ini Kemunculan mereka yang tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan ini Di dalam tombok Kerajaan membuatku terkejut Mereka tampak sangat teritorial Karena mereka tidak menunjukkan perilaku bermusuhan Selama aku menjaga jarak dari sel mereka Tampaknya mereka juga panik mencari sesuatu Meskipun aku tidak yakin apa tepatnya Oh pinggir guys Sejak dikurung mereka tetap diam Aku pikir mereka mungkin mencoba mengelabuhiku Agar aku bisa masuk untuk memeriksa mereka Aku tidak akan tertipu oleh hal itu Lebih banyak pembaruan segera Oh guys Jadi Mamak piyik Kamu pasti cari piyikmu kan Aduh piyikmu sama aku Guys Gimana ini Kasian banget Ya Allah Mamak piyik dan bapak piyik Yang galau guys Sampai mereka itu kayaknya lemes ya kan Di kurung Jumbojo Gosh Kamu tadi yang ditangkap Oke Ini adalah entry keempat ke Arsip Toaster Penjahat nomor 5 Gorila Hijau Ditakap karena menjadi korban jebakan rumit yang dirancang dan dipasang di sektor makanan oleh anda sendiri Hah dengan aku sendiri? Sejauh ini Gorila Hijau telah dirantai Sehingga tidak terlalu banyak informasi yang dapat diambil Sampai hari ini kita telah menerima 7 kasus Hanya dalam beberapa jam Ini sangat tidak wajar Oh Sesuatu di atas telah terjadi yang menyebabkan kasus-kasus ini berakhir disini Rasanya sakit melihat wajah-wajah yang akrab dalam kondisi seperti ini Tapi aku tidak bisa membahayakan kesehatanku untuk membantu teman lama yang mungkin sudah gila Lebih banyak pembaruan segera Oke jadi mereka ini sebenarnya dulu itu baik guys monster-monster ini Cuma itu karena ada wabah Wabah gila ya kan Kayak wabah Ya kayak inilah ya guys Anjing kalau kena rabies jadinya anjing gila Ya kayak gitu-gitulah guys Jadi mereka itu tuh Ini ya Gak bisa kontrol diri mereka sehingga Sehingga ada catatan lagi guys Oke Jadi ini kayaknya masih surat yang sama seperti kemarin guys Yang dari anak kita bersama Claire dan juga Miss Mason Dan juga ini guys Siapa ini namanya lupa guys Coba Oh udah Ini kurungan siapa ya kira-kira nanti guys ya Belum ada nih soalnya ya kan masih kosong nih Oke guys ada satu ruangan yang belum kita jelajahi yaitu yang hijau ini guys Alias employee exercise sector Sektor pelatihan kerja Oke Assalamualaikum Morning exercise checklist Cognitive, physical, communicative Open, open, open the door Ini sendirian kita disini guys ya Bentar ya Aduh Aduh Barang-barangnya banyak Nah ini kalau ini guys Aku gak asing Kalau ini kan seperti rumah kita guys ya Seperti rumah manusia ya Gak mungkin ada monster disini kan guys Gak mungkin Tuh Bak mandinya juga bak mandi normal WC normal Apa ini guys Apa ini maksudnya guys Oke Wow Ada pohon Oh ini seperti tempat bermain gitu guys Oh Bentar-bentar Ini kenapa ada waktu-waktu ya Eh Eh kenapa ini Eh kenapa ini guys Eh kenapa ini Sesuatu di suatu tempat mungkin telah berubah Apa yang berubah guys Ini 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 berubah kah disini Kayaknya enggak deh Aduh kaget aku Ini enggak Ini enggak ada berubah Oh ini guys Oke Gimana Gimana cara Cara ngasih taunya Kalau Kalau Yang berubah itu kotak Oh ini Oh gini Oh gini cara mainnya Oh Oke Ada lagi Aduh 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 Wow bikin kaget Oke guys Apa yang berubah lagi guys Kira-kira apa yang berubah guys Sumpah aku tidak mengerti guys Apa yang berubah guys No change No change saja kali ya No change ya Bener enggak Eh bener Eh bener Guys OMG Oke oke Sekarang Apalagi nih Bentar guys Coba kita masuk ke sini Ada siapa itu Guys bentar ada Ada Anaknya Bitter Anaknya Bitter Hei Eh bukan Bukan anaknya guys Ya apaan ketawa Enggak lucu Guys Ada guguk Ada guguk Gede guys Ini aku harus ngapain Ini aku harus ngapain Oh maksudnya gitu Oke 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 Gini Eh 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 takutnya aku loh Eh takutnya aku loh Eh takutnya aku loh Eh takutnya aku Guys Guys Oh dimakan guys Dimakan Dimakan Maksudnya gimana sih Oh yang merah guys Yang merah guys Yang ini ya Ini ada tandanya Sini Sini kau Anjing gila Anjing gila Anjing gila Anjing gila Anjing gila Gak aku dimakan Gak aku kena guys Guys Kenapa dia cepat Oke guys Ayo lah Ayo lah Kumat lah Ayo lah Kumat lah Kumat Kumat Ya anjing gilanya Kumat guys Anjing gilanya Kumat Manti guys Dia guys Iyuu Gitu doang Anjing gila Ternyata kekuatanmu Hah Gitu doang Ya ampun guys Matanya guys Ini Ini kalau kita deketin Mati gak ya kita guys Wah Pintu sana terbuka Oke Bentar guys Kita dekati dulu ya Anjing gila Anjing gila Ya ampun Kayak plastik Kayak plastik Giginya men Giginya tajam Ini kalau dilihat Lihat kayak Dinosaurus gak sih guys Dari belakang Nah ya kan Dinosaurus guys Asli Kalau gak kangguru sih Mirip guys Tapi Ya kayaknya Dinosaurus tangannya kecil guys Ya Oke So ya kita masuk ke sini Meow At friends Rore at the face of enemies Now quite ready for work Go through here Oke Ini adalah tempat bekerja guys Kita lihat Tempat bekerjanya Seperti apa What Ini kenapa kayak Kayak istana Temanya ratu guys Temanya ungu-ungu Queen Bonsilia Mission Queen Bonsilia Is looking for Crystal For her own craft Over Oke guys Jadi Kita itu harus mencari 8 kristal Yang akan digunakan Pada ratu Bonsilia Untuk membuat Mahkota guys Jadi kalau kita bisa Mengumpulkan ini Kita bakal bisa Dapat tawaran Dari dia nih guys Mungkin aja Itu akan dapet Alat untuk lift itu guys Yang kita cari ya Oke lah Kalau kayak gitu Kita ambil Ini udah berapa ya Udah berapa nih guys 5 mungkin Oh ini 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 Aneh sekali pintunya Ada disitu guys Oke Dapet lagi Apa ini Ini guys Lah Oh ditaruh disini Berapa ini 8 sudah Oke Terbukalah pintu ini guys Dan kita dapet Dapet tiket Eh dapet tiket Dapet kunci ternyata guys Ya ampun Kunci ke Mana Kesini mungkin Oke Kita buka Tempat apa lagi Ini guys Oh Yeay Ini dia yang kita cari Sheesh Seperti serangga Dalam pembahas Aku tidak akan Berbohong Aku pikir Rhinosaurus Akan menghabisimu Tetapi jika Menjebakmu Aku akan membuatmu Menyingkirkan dari Jalanku Lalu buat apa Aku mengeluh Aku akan menceritakan Lelucon yang sangat pas Tapi kalian manusia Tidak pernah mengerti Oke Orang-orang terdekatku Menyangkal apa yang Seharusnya aku lakukan Orang-orang yang secara Genetis diprogram Untuk menetertawakanku Setiap leluconku Oke guys Maksudnya apa ini Mereka Mengutip beberapa Skenario Akhir dunia ini Dimana Apapun yang ada Di dalam kantong Sang ratu Akan keluar Jika aku membuatnya Tertawa Tapi aku tidak Mempercayainya Aku bingung Dan aku bertekad Untuk menjadi Pelawak terbaik Tetapi setengah Gagal berkali-kali Aku menyadari Sesuatu Oke Jadi Oke Apa itu Akulah Pelawak terbaik Tidak ada yang Lebih baik dariku Bahkan oleh Diriku sendiri Dengan menduduki Sheriff berkat Anda Mencapai Ratu Akan sangat mudah Aku akan pergi Sekarang Tidak sepertimu Jalanku Untuk mendapatkan Keluargaku kembali Tidak pernah Lebih jelas Oke Jadi dia itu Adalah Pelawak Yang dibilang Sama Sheriff Kalau dia bisa Melawak di depan Ratu Dan membuat Ratu tertawa Maka bisa aja Racun yang ada Di dalam kantungnya Ratu itu Akan pecah Dan meracuni Kita guys Seperti itulah Oh Ada tombol Guys Oke Eh disini Gak sih Disini gak sih Oke Ayo drone Bantuin aku keluar Yeay Keluar kita guys Untung ada drone Teman setiaku Guys ya So ya Kita akan melanjutkan Perjalanan ini Selanjutnya Kemana guys Eh 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 Bentar Eh bentar Bentar guys Yah Sumpah Aku kaget guys Tadi kan aku mau datangin Sheriff Tapi tiba-tiba disini Kenapa ada ratunya Yang menengkring disitu guys Maksudnya Ratunya kenapa Tiba-tiba Jongkok di atas guys Bersama siapa ini Ini kan Anjing gila Tadi gak sih Hei Yang mulia Yang mulia Saya akhirnya datang Untuk melakukan Tujuan saya Diciptakan Dan menyampaikan Lelucon saya Ini adalah Angkatan Terbaikku Aku perintahkan kau Untuk pergi Dan tidak menceritakan Lelucon Apapun Oh maksudnya Tadi ratunya yang ngomong guys Oh tidak Oh tidak guys Siapa tadi yang nyemplung guys Lihat apa yang kau lakukan Wah Wah Aw Mereka tunggu Begitu cepat Sayang sekali Dia akan benar-benar hancur Ini kacau Aku telah mengikuti Setiap perintahmu Mengapa kau tidak mau Memberiku kepuasan Itu untuk terakhir kalinya Yang aku inginkan Hanyalah membuatmu tertawa Tapi kau tahu Apa yang terjadi Jika aku tertawa Benar Berkali-kali Kukatakan pada diriku sendiri Bahwa ada beberapa hal Yang lebih penting Daripada tertawa Tapi aku tidak bisa Menunggu lagi Aku harus membuatmu tertawa Meskipun hanya sebentar Aku tidak bisa Disingkirkan lagi Aku bukan apa-apa Tanpa seorang penguasa Untuk dihibur Maafkan Aku Yang mulia Katakan padaku Apa yang dikatakan Kondektor kereta api Kepada kangguru Lompat 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 Oke Jangan ratu Jangan ketawa ratu Itu Tadi Mengerikan Oke Oke guys Oke guys Oh Oke Oke Maserip Oh my god guys Gila itu racunnya sudah Itu hanya bisa turun Tapi sekarang kita harus melarikan diri dari rantai ini Di tempat lain Oke oke Pak Serip Tenang pak Serip Oh my god Sekarang racunnya itu sudah Sudah ter Ini guys Oke Pak Serip tungguin Dan ngapain kamu Beter ngikutin kita Eh guys Guys Betul Betul Kaget guys Ternyata dia ngikutin kita Oke lah Kalau kayak gitu Kita ulangin Si Nakal sedang melarikan diri Aku berhasil membuat Link bekerja Tetapi hanya sebagian Itu hanya bisa turun Tapi sekarang kita harus melarikan diri dari sini Latai ini ke tempat lain Oke pak Serip Tunggu pak Serip Tunggu pak Serip Oh itu dia masih jauh guys Oke let's go Let's go Cepet banget pak Seripnya guys Kenapa katak gak loncat aja ya guys Kan dia katak kan Kenapa dia harus lari Guys Serip Eh Serip lagi Beter mengejar kita guys Piyik 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 Kamu dimana What Kenapa kita bawa itu Kenapa kita bawa dia pak Kenapa kita bawa ini guys Jeru oranye ini Semua yang telah kita bangun Dengan susah pak ya Hancur Hancur begitu saja Aku telah melepaskan tahanan lain Tapi menangkap yang satu ini Hal-hal yang dia tahu pasti akan berguna Oh oke pak Jika kita berhasil sampai disana hidup-hidup Kita harus menemukan tongkat ratu Hanya itu yang bisa menghentikan kegilaan ini Oke guys Kita harus menemukan tongkat ratu Supaya kegilaan ini berakhir guys Aku gak ngerti lagi Itu ratu kayaknya pesulap guys ya Terima kasih telah bermain daftar sequel disini Hah Maksudnya Ini sudah habis Hah Serius Lah Endingnya apa guys Nanggung banget men Sumpah Kalau kayak gini mah Ini namanya nanggung banget guys Kan ini baru 4 Kenapa bisa loncat langsung ke 6 5 nya Aduh Guys Gak seru Gak seru Sumpah penonton kecewa guys Dengan harga Hampir 100 ribu guys ya Di game ini tuh Di steam Dengan ending yang tidak terselesaikan Ini menurut aku agak Gak tahu sih Emang harusnya gak selesai apa Gimana sih guys Gak ngerti aku Ya ampun ya sudah lagi sih Ya mungkin sampai disini aja dulu Untuk gameplay dari game Garton of Band 4 Dan nanti kalau ada kelanjutannya lagi guys Aku bakal Ncoba main ini lagi guys ya Dengan seperti ini Dengan ketidaktahuanku ini lagi guys ya So ya teman-teman Terima kasih buat kalian Sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Nantikan juga video-video selanjutnya See you next time And Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax